Terungkap panggilan pribadi Nikita Mirzani ke Ariel Noah, Nikita titip pesan ke Ariel, bikin curiga kedekatan antara Nikita Mirzani dengan Ariel Noah, terungkap. Ternyata, Nikita Mirzani punya panggilan pribadi ke Ariel Noah atau panggilan akrab. Tak hanya itu, saat Nikita Mirzani mengungkap kedekatannya dengan Ariel Noah, rekan-rekannya makin curiga. Simak pengakuan dari Nikita Mirzani. Nikita Mirzani mengakui bahwa dirinya sangat mengidolakan Ariel Noah melansir tayangan YouTube de TransTV Official, Rabu, 28 Oktober 2020, Nasar berpura-pura menjadi Ariel Noah dan masuk ke studio sambil menyanyikan lagu separuh aku. Nikita kemudian terbahak melihat tingkah Nasar menjadi Ariel Noah. Faktanya, Nikita Mirzani juga turut memuji suara Nasar yang mirip sekali dengan suara ayah alia Anata Irham itu. Tanpa basa-basi, Rian Ibram langsung menanyakan apakah Ariel memang benar sering melakukan chatting melalui WhatsApp dengan Nikita Mirzani. Nikita sendiri nampak panik dan langsung menghampiri Nasar eh lu dapet ya, chat dengan Ariel, lu disuruh, kreatif, apa, tanya Nyai pelan mendekati Nasar. Emang beneran? Mohon klarifikasinya, pintar Rian lagi ke Nasar. Nikita makin panik, ia kesal karena rahasianya juga turut dikorek-korek di acara itu. Duh alemong deh, rahasia semua terbongkar di sini, ujar Nikita Mirzani berteriak kesal. Rian Ibram kembali mendesak Ariel palsu itu mengatakan apakah ia dan Nikita sering chatting malam-malam. Nasar sendiri terlihat berusaha keras menirukan suara hingga mimik wajah ala Ariel. Ini suruh ngapain sih, tanya Nikita makin kesal. Nasar kemudian menenangkan Nikita sambil memegang tangannya. Kamu santai dan sayang, ucap Nasar. Nasar mengaku memang dirinya sering bertemu dan chatting dengan Nikita. Kan jarang banget ada orang dikasih ujian besar bisa melewatinya, tutur Nikita Mirzani. Dikatakan Nikita, dia banyak mengobrol dengan Ariel Noah, tak cuma tentang musik namun banyak hal. Nyai kapan terakhir kali komunikasi sama AA, tanya Rian Ibram penasaran. Malu-malu, Nikita Mirzani tak mau mengatakan kapan terakhir kali diakon tekan dengan pria itu. Homeslab Berita Entertainment Nikita Mirzani panik isi chat WhatsApp dengan Ariel Noah, terbongkar. Ada pesan khusus untuk Ariel Jumat, 30 Oktober 2020. Pukul 8 lewat 5 menit Nikita Mirzani dan Ariel Noah Nikita Mirzani dan Ariel Noah Bakas selanjutnya, profil dan biodata Kati Butterfly, DJ cantik yang kini jadi muwalaf dan pacaran dengan Aiman Ricky X. Kan jarang banget ada orang dikasih ujian besar bisa melewatinya, tutur Nikita Mirzani. Dikatakan Nikita, dia banyak mengobrol dengan Ariel Noah, tak cuma tentang musik namun banyak hal. Nyai kapan terakhir kali komunikasi sama AA, tanya Rian Ibram penasaran. Malu-malu, Nikita Mirzani tak mau mengatakan kapan terakhir kali diakon tekan dengan pria itu. Dia itu brother, saudara laki-laki, ucap nyai dengan berat. Brother tapi gak yakin ya, timpal Dewi Persik. Niki kemudian diminta menyampaikan pesan apa yang ia ingin sampaikan ke Ariel Noah jika pria itu sedang menonton. Gak ada, semangat aja, jangan begadang terus, itu aja, jawaban Nikita itu justru memancing kecurigaan para host soal kedekatannya dengan seng vokalis. Kok tau banget sih kebiasaannya, goda carentelano. Bukan, dia kan suka aja men Gundam-Gundam itu loh oh oh, kilah Nikita. Perihal begadang sendiri yang memang jadi kebiasaan Ariel Noah ini juga pernah jadi perhatian khusus Luna Maya. Ketika ditanya apakah Luna Maya memiliki sesuatu yang ia ingin omongkan dengan Ariel Noah, wanita itu membantahnya. Semua udah diomongin, dulu, ujar Luna Maya. Terus ada nasihat gak buat Ariel, tanya Feniru Rose lagi. Apa ya, waduh siapa gue yang nasihatin dia, kata Luniru Rose berdalih jika Luna Maya adalah bagian dari Ariel Noah yang tak bisa ia lupakan. Ya kan cerita kalian di dunia hiburan itu sebuah legenda, tambah Feniru. Lalu Luna menyebut dirinya sadar akan perdikat tersebut yang akan terus melekat pada mereka berdua. Sebagai temen, mungkin mau ngasih tau aja jaga kesehatan. Karena kan dia suka begadang, kelihatan dari matanya Adam, ngerokoknya juga banyak, ucap Luna Maya. Udah saatnya jaga dan rawat diri sendiri, imbuh Luna Maya.